Sejumlah nelayan di Tangerang, Banten mengeluhkan kenaikan harga PPM yang berdampak pada mata pencarian mereka. Harga solar yang saat ini dinilai tinggi membuat para nelayan tidak bisa menjangkau lokasi, ditambah harga jual ikan saat ini menurun drastis. Seperti inilah aktivitas nelayan di Kampung Suryabahari, Desa Cituwis, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Para nelayan memperbaiki jaring serta perahu mereka sebelum berangkat melaut. Meski tetap melaut, para nelayan ini mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis solar yang membuat para nelayan tidak bisa menjangkau lokasi ikan. Tidak hanya mengeluhkan kenaikan harga BPM, para nelayan juga mengeluhkan harga jual ikan yang saat ini dinilai menurun drastis. Para nelayan keberatan dengan kenaikan harga BPM, di mana BPM jenis solar yang merupakan bahan bakar untuk kapal agar bisa melaut. Meski hasil tangkapan dengan membeli solar tidak sesuai, para nelayan terpaksa tetap berangkat melaut agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para nelayan berharap pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, khususnya jenis solar, agar mereka bisa melaut lebih jauh dengan tangkapan ikan yang lebih maksimal. Harapannya ya, laut juga harapannya ya. Jangan hanya turunilah biar kita agak ringan, ke nelayan. Tidak terlalu terbebani juga Pak? Tidak terlalu terbebani. Ini kan cuaca buruk juga nih. Masih tentu ke laut? Ya, masih ke laut lah Pak. Yang namanya juga risikonya perjayaan kita bisa makan dari laut. Kalau misalnya tidak melaut, apa, mengerjain apa gitu? Ya, padahal ini yang tenggin jaring, maksudnya enggak ada buka naik. Begitulah, udah solarnya naik, ikan tetap berubah. Tapi ya ikan dapat, sementara untuk lampunya 8.000. Kalau solarnya 10.000, 8.000 ya? 8.000. Kalau 10.000, kadang mau ke 10.000. Lampunya cepat, lupunya. Gimana ada pemasukan. Tapi tetap melaut? Tetap melaut. Tapi kalau jaman sekarang kan, kalau melautin itu rumah banyak. Berlantin itu gak tercukupan. Paling anak widak 30-an. Terima kasih. Terima kasih.